Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan penataan pemukiman, khususnya kawasan padat penduduk, agar terjadinya kasus kebakaran dapat direspon dan ditangani secara cepat, salah satunya melalui program Kampung Dereb. Hal ini disampaikan Basuki usai bertindak sebagai Inspektur Upacara memperingati hari ulang tahun ke-95, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, di lapangan Pusdiklat Damkar dan PB DKI Jakarta, Jalan Ciracas Raya, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu-1 Maret 2014. Lebih lanjut Basuki menegaskan, dirinya menginginkan agar seluruh sarana dan prasarana terkait proses pemadaman api dapat berfungsi baik. Dalam apel upacara yang dihadiri ratusan jajaran petugas Damkar dan PB ini, juga dilakukan simulasi pemadaman kebakaran, termasuk menggunakan peralatan baru yakni pawang geni. Pertama tentu yang rutin kan seperti ini kan, kita tambah kayak pawang geni sekarang aja, tapi yang lebih penting lagi itu yang kita lakukan itu, mengganti kawasan dengan rumah-rumah geret. Ini adalah instalasi listrik, sudah dihidupkan semuanya lebih baik. Saya kira salah satu contohnya, petogoknya itu sangat baik, kadang jangit juga. Nah janganlah kita nggak bisa baksa, itu terlalu lebar, masalah dagang untuk bisa, petugas masuk, dibaksa masuk, dan cukup baik. Terutama jangan lagi ada atap kematap untuk gitu-gitu. Dan jangan lebih utama, itu yang biasanya berbicara dengan api masyarakat juga. Jadi kita berpikir bersiapkan, agar kita mengair, di tiap-tiap turunan tempat lubang, tapi itu nggak rapat juga, kita kan berhidupkan pasaran, otom itu tidak sempurna gitu. Jadi kita juga mau memperbaiki semua hidrat-hidrat itu, tekanan kompapaninya mesti cukup, maka kita nggak bisa membayangkan kompapaninya juga. Hidrat-hidrat itu betul-betul kayak di film-film lah, kalau hidrat-hidratnya robo tuh akhirnya nyemprot, ini hidrat robo akhirnya kagak ada. Saya kira cukup baik udah ya, kita makin sengaja ngangkat Pak Supejo yang memang asli orang Damkar. Ini beliau ini orang lapangan ya, jadi harusnya benar-benar bisa mengerti, bisa mengerti kesulitan keluarga dari petugas, bisa mengerti kesulitan daripada petugas di lapangan. Karena beliau orang lapangan, langsung dia beliau itu kita harapkan. Nah kita lagi berpikir bagaimana kesejahteraan-kesejahteraan daripada argota ini. Nah itu yang kita harus pikirkan, gimana caranya. Kita lagi pikirkan, jangan gini-jini, daerah yang ini bersifat individu. Nah ini kita lagi rancang sistem ini, masuk pensiun yang sistem baru kan di Izugo. Jadi dia lagi berpikir rumah-rumah susun bagaimana untuk para petugas yang bisa beli rumah susun. Jadi tinggal di tempat itu. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan.